Pembentukan Kelurahan Sungai Hitam dan Kelurahan Kembangsri hingga saat ini belum ada realisasinya, hingga penambahan Kelurahan Baru di Bengkulu Tengah belum terwujud. Baru ada satu Kelurahan di Bengkulu Tengah, yakni Kelurahan Taba Penanjung yang ada sejak masih tergabung di Bengkulu Utara. Ada pun wilayah Kelurahan Baru, yakni Sungai Hitam, meliputi dusun Sungai Hitam, Desa Pasar Pedati, serta beberapa bagian desa Pekik Nyaring yang terdapat kantor Kecamatan Pondok Kelapa. Lokasi Kelurahan Sungai Hitam ini nantinya akan berada persis di tepi jalan raya Bengkulu Lais. Sedangkan Kelurahan Kembangsri, rencananya akan mengambil seluruh bagian desa Kembangsri hingga tinggal menunggu perubahan administrasi dari status desa menjadi kelurahan. Hanya saja perubahan ini perlu dirapatkan lewat musyawara desa setempat. Hari Sutriansa, RBTV melaporkan.